Selanjutnya, waru dan juga saudara demi kelancaran arus mudik lebaran. Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memeriksa kesiapan sejumlah titik di jalur selatan. Dan dari hasil pengecekan, petugas menemukan sejumlah titik kemacetan. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama Kepolisian dan Jasara Harja mengecek simpang susun celenyi. Pengecekan simpang susun celenyi ini dalam rangka kesiapan mudik lebaran di tahun ini. Dari hasil pengecekan dari mulai simpang susun celenyi hingga Tasik Malaya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menemukan beberapa titik kemacetan yang disebabkan adanya angkutan barang. Untuk itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan pusat guna mencegah kemacetan. Selain berkoordinasi dengan pusat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait titik lokasi yang berbahaya pada saat arus mudik. Kita coba nanti koordinasikan ke pusat supaya tidak mengganggu arus balik. Karena dengan jumlah yang sedemikian besar, keberadaan angkutan barang bisa menjadi menghambat pelancarannya. Kemudian lokasi alternatif yang berbahaya, kita akan informasikan ke masyarakat supaya ditahui dan diatur di lapangannya. Selain mengecek kesiapan jalur mudik, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga melakukan ramcek ke salah satu pol bus.